Intro Sebanyak 2.950 paket sembako bantuan Presiden Republik Indonesia untuk korban gempa bumi Sumbawa tiba di posko kejamatan Alas Barat. Petugas dan relawan langsung membongkar paket sembako bantuan Presiden ini untuk selanjutnya akan disalurkan ke lokasi-lokasi pengungsian di tiga kecamatan di wilayah Sumbawa yakni Alas Barat, Kecamatan Alas, dan Kecamatan Buer. Wakil Bupati Sumbawa Mahmud Abdullah mengatakan Pemerintah daerah yang menerima langsung bantuan Presiden yang dikirim melalui posko BNPB di Mataram akan langsung menyalurkan melalui posko di kantor kecamatan masing-masing. Sebanyak 2.950 paket bantuan permakanan ini berupa beras, susu, minyak goreng, gula, tepung, dan lain-lain yang merupakan kebutuhan sehari-hari pengungsi di mana akan dibagikan secara merata ketiga kecamatan pengungsi. Penyaluran bantuan permakanan dari Presiden ini diserahkan sepenuhnya kepada camat masing-masing untuk langsung dibagikan tepat sasaran. Menurut Wakil Bupati, camat dan kepala desa adalah orang yang lebih mengetahui keadaan di lapangan sehingga bantuan ini bisa disalurkan dengan tepat sasaran. Jumlah bantuan Presiden ini 2.950 dan ini kita sedang berada di kantor camat Paras Barat yang merupakan posko posko kecamatan ini semua ini kita serahkan kepada camatnya masing-masing camat nanti akan membagi nanti camat akan bekerjasama dengan kepala desa begitu tidak akan mungkin kita bisa langsung semua yang lebih tahu lapangan itu adalah camat dan kepala desa kita serahkan semuanya ke kepala desa dan kepala desa hingga hari ini korban gempa bumi masih tetap berada di tenda-tenda pengungsian karena rumah rusak dan sebagian masih takut pulang karena masih saja terjadi gempa susulan walaupun dengan kekuatan yang lebih kecil dari Kebupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, KET TV terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton!